Miris memang apa yang kita lihat sekarang dengan nama besar Makassar, dengan nama besar PSM Makassar. Tim yang tertua di Indonesia, bahkan boleh dibilang lebih tua dari ibunya, PSSI. Tapi mohon maaf, sangat-sangat memprihatinkan, kami tidak punya matangin, kami tidak punya stadion. Oleh karena itu Pak, kami beberapa teman dari Makassar berinisiatif untuk langsung menemui Bapak Dewan yang kami hormati untuk bisa sebagai penyambung lidah kami kepada orang-orang yang punya kepentingan, yang punya kedudukan di kota Makassar, khususnya di Sulawesi Selatan. Agar mahu untuk sejenak, mereka duduk bersama, melepas ego pribadi, melepas ego politik, untuk sama-sama bersinergi untuk membangun kembali matangin yang kami cintai dan yang kami banggakan. Matangin bukan cuma sekedar stadion bagi kami. Mato Angin adalah tempat hidup kami. Harga diri kami sebagai anak Bugis Makassar, yang sudah bulan tahun kami niaga. Namun, setahun berlalu, Mato Angin dirobohkan dengan dali akan dibangun yang lebih besar bertarap internasional. Namun, sampai saat ini setahun lebih, justru desain dari Mato Angin itu sudah berubah untuk yang kesekian kalinya. Sudah digali seperti ini Pak, dan ini sudah memakan korbang, sudah dua nyawa melayang di sini Pak. Jadi mungkin, itu sebagai pembuka dari saya, nanti untuk lebih teknisnya akan disampaikan oleh adik-adik saja. Cuma, sekali lagi saya mohon Pak, kami datang ke sini untuk memohon bantuan. Mudah-mudahan, apa yang kami bawa bulan nanti, akan ada perubahan di Kota Makassar Pak. Dan ingat, bapak-bapak di sini semua akan dicatat. Dalam sejarah Pak, sebagai orang Bugis Makassar, insya Allah kami ingat terus Pak. Mungkin segitu dari saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!